Sama kami di Net12, ratusan keris dari zaman Majapahit dipamerkan di kota Surabaya. Pengunjung juga bisa melihat cara pembuatan keris di pameran ini. Membutuhkan proses panjang dan sakral untuk membuat senjata tradisional ini. Filosofi dan keunikannya lah yang menjadi daya tarik keris. Ada sekitar 250 keris yang dipamerkan di pameran keris, The Magical Keris di kota Surabaya, Jawa Timur. Keris Kiai Naga Sasra dan Kanjeng Kiai Sabuk Inten zaman Kerajaan Mataram. Hingga koleksi dari Puri Anyar Saraswati Gianjar, Bali. Warga sambut antusias pameran keris. Melalui pameran ini, pengunjung mendapat informasi lebih seputar keris. Dari pameran keris ini, saya bisa tahu beberapa dari bentuk-bentuk keris yang ada di wilayah Indonesia. Dan juga tadi ada bagaimana cara pembuatan keris. Terus dari sini juga kan biasanya kita jarang melihat keris langsung kayak gini. Pameran ini digelar bertujuan untuk melestarikan budaya Nusantara. Sekaligus memperkenalkan sejarah dan ragam keris Nusantara pada generasi muda. Merupakan bagian dari upaya pelestarian keris sebagai budaya adiluhung Indonesia. Tetapi yang kita inginkan dari pameran keris kali ini itu bukan hanya sekedar pameran keris seperti yang biasanya dia akan diadakan di mana-mana. Tetapi juga kita ingin mengadakan ada diskusi, ada sarasehan dan sebagainya yang memulai memikirkan bagaimana agar keris ini bisa diterima oleh generasi muda juga. Pameran The Magical of Keris ini digelar hingga tanggal 26 Agustus 2015. Pameran bertajuk The Magical of Keris ini akan berlangsung hingga pada tanggal 26 Agustus. Tak hanya diikuti komunitas keris, pameran juga menghadirkan koleksi batik Nusantara dari sejumlah komunitas batik. Adi Santoso melaporkan untuk NET.